Karena suka ada pertanyaan, kenapa sih kita harus mencintai Allah lebih dari apapun, termasuk diri kita sendiri. Bahkan saya pernah dengar itu satu hari Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala'ahu ditanya oleh Rasulullah s.a.w. Baginda Nabi tanya, Wai Umar, bagaimana keadaan imanmu? Maka Sayyidina Umar menjawab, Ya Rasulullah, aku mencintai Allah dan engkau sebagai utusannya, lebih daripada apapun di dunia ini. Lebih dari apapun di dunia ini, kecuali nyawaku. Maka Rasulullah s.a.w. tersenyum dan berkata kepada Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala'ahu, Wai Umar, sungguhnya belum sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi apapun di dunia ini, termasuk nyawanya sendiri. Maka selepas itu Sayyidina Umar meralat, memperbaiki pernyataannya. Wah Rasulullah saksikanlah, aku Sayyidina Umar. Aku Umar, mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi apapun di dunia ini, termasuk nyawaku sendiri. Masya Allah, maka Rasulullah tersenyum. Maka pertanyaannya, kenapa sih kita harus mencintai Allah lebih daripada apapun? Ini sebenarnya, kalau setiap manusia Allah berhidayah dan diberikan faham, bahwa kita harus mencintai Allah lebih daripada apapun, tanpa disuruh sebenarnya manusia akan mencintai Allah lebih daripada apapun. Kalau dia faham, siapa itu Allah? Kalau dia tahu, siapa itu Allah? Kalau dia kenal, siapa itu Allah? Dunia ini ada penguasanya. Al-mudabbir Allah, yang maha mengatur Allah. Al-khaliq, yang maha menciptakan Allah. Yang maha memberi rezeki, al-raziq Allah. Yang maha menghidupkan dan mematikan Allah. Yang menyelimuti siang dengan malam, Allah. Yang mendatangkan segala macam kebaikan, Allah SWT. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah SWT. Yang membuat segala sesuatu ada, dari tadinya tidak ada, adalah Allah. Dan setiap manusia, itu punya keinginan. Ada yang ingin begini, ada yang ingin begitu, ingin menjadi ini, ingin menjadi itu. Setiap manusia memiliki keinginan. Seandainya dia sadar betul, bahawa keinginannya hanya akan terwujud, apabila Allah SWT menghandaki keinginannya terwujud. Tidak ada sesuatu terjadi, melainkan karena takdir Allah, karena kehendak Allah. Masya Allah kan. Wa ma'alam, insya'alam, yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan pernah terjadi. Maka kalau kita faham perkara ini, bahawa apapun yang kita mau, apa yang kita inginkan, keperluan, kebutuhan kita, itu hanya Allah yang bisa memenuhinya, pastilah kita akan mencintai Allah lebih daripada apapun di dunia ini, termasuk nyawa kita. Karena hanya Allah saja yang bisa memenuhi apa yang kita mau. Hanya Allah saja yang bisa membuat ada segala sesuatu yang kita mau, yang kita inginkan. Selain daripada Allah, tidak bisa membuat itu. Selain daripada Allah, tidak bisa membuat itu. Allah SWT berkuasa penuh. Mengadakan segala sesuatu yang tidak ada, tadinya menjadi ada. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.